Pendekar muka buruk jilid 13. Dari balik hutan berkumandang datang suara seseorang dengan nada menyeramkan. He-eh, 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 tak kusangka kasih bocah cilik dapat mengetahui kalau aku berada di sini, tampaknya aku terpaksa harus turun tangan untuk menyelamatkan jiwamu. Dari nada suara orang yang dingin menyeramkan, Giam Mingkok segera mengetahui bahwa mereka telah kedatangan seorang musuh yang amat tangguh, buru-buru teriaknya lantang. Enci Sim kejarlah bajingan itu dan bekuk saja batang lehernya, biar siyauta yang menghadapi. Belum habis ia berkata, tiba-tiba tampaklah sesosok bayangan hitam dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat telah menubruk ke arah Sim Soso yang lagi mengejar Giam Mingsi. Kurang ajar, rupanya kasudah bosan hidup bentak Giam Mingkok Dagan Gusar. Tubuhnya bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya, segera menerjang maju ke depan, telapak tangannya diputar dan menghajar tubuh lawannya keras-keras. Menghadapi datangnya ancaman yang begitu dasyat, orang itu tidak berani bertindak gegabah lagi, buru-buru ia tinggalkan Giam Mingsi dan putar badan menghadapi serangan tersebut. Belah A-A-A-Am Benturan keras menggelegar di tengah udara, dua sosok bayangan manusia saling berpisah satu sama lainnya, di dalam bentrokan tersebut badan Giam Mingkok tertahan untuk sementara waktu di tempat semula dan tak mampu maju lagi, sebaliknya orang itu tergetar mundur sejauh tiga langkah lebih ke belakang dengan sempoyongan. Dalam pada itu, Sim Soh Sin yang harus menghindarkan diri terlebih dahulu dari datangnya ancaman lawan, menyebabkan gerakan tubuhnya jadi agak terlambat. Satu langkah, menggunakan kesempatan yang sangat baik itulah Giam Mingsi kabur dengan cepat menuju ke arah padang rumput yang luas dan lebat yaak berada di depan. Melihat pamuda itu berhasil meloloskan diri, Giam Mingkok tiada minat untuk melayani orang itu lagi, dia segera mengejutkan badannya melewati Sim Soh Sin dan berkelebat menuju ke arah padang rumput di mana Giam Mingsi melenyapkan diri tadi. Belum saja pencarian dilakukan, orang tadi sudah menyusul pala ke arah padang rumput tersebut, bahkan sambil menghadang di hadapan si anak muda itu serunya sambil tertawa dingin. Heeh, 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 tahukahkah siapakah aku si orang tua? Tentu saja aku tahu, bukankah kau adalah seekor anjing tua? Jawaban yang diberikan Giam Mingkok ini dengan nada membentak, bersamaan itu pula sebuah pukulan yang mahadasyat segera dilancarkan ke depan. Paras muka kakek itu segera berubah menjadi hitam membesi, sambil membentak sepasang tangannya didorong ke arah depan. Belaha am. Bentrokan keras yang menggelegar di tempat ini membuat banyak ranting dan dahan berguguran di atas tanah, termakan oleh benturan tadi, badan Giam Mingkok mencelat catuh ke dalam padang rumput sehingga lenyap dari pandangan. Kalau dibicarakan sesungguhnya Giam Mingkok yang menderita kerugian besar, akan tetapi berhubung dia harus menahan tubuh Giam Mingian dengan tangan sebelahnya, maka kalau dibicarakan kembali sesungguhnya ia sama sekali tidak kalah dengan kakek tersebut. Dengan cepat tubuhnya yang tergetar mundar ke belakang berhasil dipertahankan, sementara itu kakek tadi pun telah bangkit dari balik semak rumput itu dan siap menerjang kembali. Rupanya Giam Mingian telah dibuat keder oleh jalannya pertarungan itu, dengan suara gemeter ia berseru. Engkau kok lepaskan aku, turunkan aku dari boponganmu, aku takut. Tidak bisa aku tak bisa menurunkan engkau, sebab hal ini akan membahayakan jiwamu. Turunkan aku, kalau aku kau turunkan tentu tak akan mengganggu gerak gerikmu, maka dengan begitu kau dapat bertempur dengan jauh lebih leluasa. Giam Mingkok merasakan rontaan adiknya di atas paugung kian lama kian bertambah berat, sehingga akhirnya berat pemuda itu seakan-akan sudah mencapai seribu kati, ia tahu pastilah buah nagarotan telah menunjukkan khasyiatnya. Sebelum ia sempat mengambil keputusan untuk menurunkan pemuda itu dari bopongannya atau tidak, untuk kesekian kalinya kakek tua itu telah menerjang kembali dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Dalam keadaan begini terpaksa ia harus berkelit ke samping, kemudian ia menurunkan Giam Ming kian ke atas tanah, bentaknya keras-keras. Bajingan tua sebutkan dahulu siapakah namamu, agar setelah mati nanti aku bisa tahu siapakah bajingan yang barusan ku jagal kakek itu merupakan seorang pengemis yang berpakaian compang-camping dan penuh tambalan dengan rambat yang telah beruban semua, namun air mukanya masih kelihatan segar-bugar dengan sorot metu yang memancarkan cahaya. Mendengar seruan itu, ia menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kalau aku si orang tua merupakan seorang bajingan tua, maka kau pantas kalau disebut sebagai cucu buyutnya bajingan. HMMM kalau kau bukan bajingan, kenapa kau lepaskan bajingan itu? Apa kau maksudkan pemuda yang telah kutolong tadi merupakan seorang bajingan? Kenapa tidak kau katakan sadari tadi kepadaku kalau tidak kau katakan, dari mana aku bisa tahu kalau dia itu bajingan? Giam Minkok merasa amat mendongkol sekali terhadap pengemis tua, ia gemas karena turut campurnya pengemis tersebut tanpa menanyakan dahulu dudaknya. Ini perkara membuat Giam Minkok mendapat kesempatan untuk meloloskan diri dari pengejarannya. Tetapi nasi sudah menjadi bubur, pemuda itu segan untuk keribut lebih jauh dengan pengemis tersebut. Ketika dilihatnya Seng kusir kereta terlibat dalam suata pertarungan yang seru melawan ibunya Sim Sohsia, buru-buru pemuda itu mengejutkan badannya menerjang ke arah orang itu, ia bermaksud menangkap kusir tersebut guna memaksanya untuk mengatakan di manakah Giam Mung Hui menyembunyikan diri saat ini. Siapa tahu baru saja ia mengerahkan tubuhnya, segulung desiran angin tajam kembali menyongsong kedatangannya. Dalam keadaan apa boleh buat terpaksa ia mendorong sepasang tangannya ke arah depan, dalam benturan yang amat memekikan telinga, kedua belah pihak sama-sama rontok ke atas tanah. Ketika ia membuka matanya kembali dan mengawas raut wajah orang itu, maka dengan cepat ia mengenalinya sebagai kakek pengemis yang berulang kali telah mengganggu dirinya tadi. Pemuda itu jadi naik pitam, segera bentak kaya marah. Tua bangka sialan, apakah kau sengaja hendak memusuhi diriku? HMM kenapa berulang kali kau menghadang jalan pergiku? Bukannya aku sengaja hendak menyusahkan dirimu, aku. Berbuat demikian karena aku hanya melaksanakan sampahku. Di masa lampau. Melaksanakan sumpahmu di masa lampau apa isi sumpahmu itu? Kau tak usah banyak bicara, sebelum mengetahui akan hal itu, sambutlah dahulu tiga buah pukulanku. Oh 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 apakah tindakan seperti ini juga termasuk di dalam isi sumpahmu itu? Satu di antaranya, dan sekarang tutup dulu bacot baumu itu sambutlah dahulu seranganku ini. Agaknya pengemis tua itu sudah mengerti kalau Giam Minkok merupakan seorang musuh tangguh yang tak gampang dilayani, begitu turun tangan dia segera mengeluarkan kepandaian silatnya yang paling ampuh. Terlihat bayangan tangan seketika menyebar dan memenuhi seluruh angkasa, bagaikan sebuah jaring ikan yang amat lebar dia mengulung sekujur badan si anak muda itu. Pada saat itu Giam Minkok pun sudah tidak sungkaan-sungkan lagi, menyaksikan datangnya ancaman yang begitu dasyat, dia segera mengeluarkan ilmu simpanannya dari kitab pusaka Cingkaha Uhunpit, dengan jurus Cingge Oukokwan atau Kerbau Hijau melewati kota, telapak tangannya disertai suara ledakan yang amat dasyat diayun ke depan dengan cepat. Rupa ayah pengemis tua itu dapat merasakan kelihayan musuhnya, ia tak berani menyambut datangnya serangan tersebut dengan keras lawan keras, badannya meloncat sejauh lima tombak lebih dari tempat semula, lalu dengan nafas terengah-engah serunya. Hei, tunggu sebentar siapakah kau dan lagi berasal dari perguruan mana? Sebelum pertanyaanmu itu ku jawab, laporkan dahulu siapakah namamu dan kau berasal dari partai mana? Orang-orang persilatan menyebut diriku sebagai keisian si dewa pengemis, Loti Amkong, pernahkah kau mendengar namaku ini? HMMM belum pernah mungkin kau cuma seorang manusia kurcaci yang tidak tersohor di dalam bulim. Huh kau jangan menghina lebih dulu, coba sekarang kau sebutkan pula siapakah namamu. Bocah ajaib bermuka seribu inkokowi. Hahaha, bagus sekali seru kakek tua yang menyebut dirinya sebagai dewa pengemis itu sambil tertawa terbahak-bahak, dewa pengemis bertemu dengan bocap ajaib, Loti Amkong melawan inkokowi, kejadian ini memang benar-benar luar biasa sekali, hahaha, hahaha. Suara tertawanya amat keras hingga menggetarkan seluruh udara. Dalam pada itu, setelah Giam Min Kok mengetahui bahwa musuh yang sedang dihadapi adalah dewa pengemis Loti Amkong, diam-diam dahinya berkerut dan alisnya berkernyit. Dia sama sekali tidak jeri atau gentar menghadapi Loti Amkong dikarenkan ilmu silatnya yang sangat tinggi, tapi ia segan memusuhi orang ini sebab dia merupakan seorang angkatan tua Kepang, ia tak ingin terjadinya persengketaan serta perselisihan paham antara dia dengan kaum gembel yang bau dan dekil itu. Karena beberapa masalah itulah, untuk beberapa saat lamanya anak muda itu ragu-ragu dan tak dapat mengambil keputusan. Sim Sohsia yang sudah terlanjur mendengkol terhadap kakek pengemis itu tentu saja tak mau tahu bagaimanakah jalan pikiran dari pemuda itu. Ia segera meloncat maju dan berdiri di antara kedua orang itu, lalu sambil tertawa dingin katanya, Hehehe, 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 apanya sih yang perlu diherankan atau dibanggakan nama busuk dewa pengemis mungkin dapat menakut-nakuti si bocah busuk itu, namun tak akan menakuti aku kiam siang huwi sepasang pedang terbang, kalau tidak percaya silahkan mencoba, kau mengerti perkataanku ini sengaja mengibul atau tidak? Mari, mari, mari. Ibunya yang sedang bertempur melawan kusir kereta berbadan kekar itu masih berlangsung dengan serunya, menang kalah untuk sementara waktu masih sukar ditentukan, tatkala perempuan itu menyaksikan putrinya Sim Sohsia menantang dewa pengemis Lotiam Kong untuk berdual, hatinya jadi sangat tercekat, buru-buru ia berseru dengan suara lantang. Soh Ji, jangan kau tak boleh bertindak kurang ajar terhadap angkatan yang lebih tua. Giam Hinkok yang menyaksikan kejadian itu diam-diam berpikir pula di dalam hati kecilnya. HMM semua kejadian ini bisa berlangsung gara-gara budak liar itulah yang membuatulah, baiklah biar dia bergebrak lebih dulu melawan pengemis tua tersebut, agar dia tahu rasa dan lain kali tidak berani melakukan perbuatan yang tak genah lagi. Ketika dilihatnya kusir berbadan kekar itu ada maksud untuk kabur dari situ, buru-buru ia meloncat ke depan menghadang jalan perginya kemudian sambil tertawa hahaha, hi hi katanya. Eiii, paman kau mau pergi kemana kenapa si musti terburu-buru tunggu sebentar asal kau memberitahukan sarang tempat persembunyian bajangan tua si Giam itu, Sawya pasti akan memberi jalan kehidupan bagimu, kalau tidak, jangan salahkan kalau Sawya akan suruh kau merasakan suatu penderitaan yang amat hebat, pada waktu itu kau akan merasa hidup tidak mati pun susah, heeeh, heeeh, tentunya kau tak ingin merasakan keadaan seperti itu bukan? Pepatah kuno mengatakan manusia punya nama, pohon punya bayangan, peristiwa Giam Minkok membuat tonar dalam perkampungan Ang Sim San Cheng serta bertempur melawan manusia iblis bertangan seribu serta iblis sakti Su Gong Wan telah menggemparkan seluruh kolong langit, sebagai seorang jago yang seringkali melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, Tentu saja ia mengetahui akan kejadian itu Maka dengan air muka berubah hebat katanya Bila kau ingin tahu tempat tinggal Giam Cheng Chu yang lama tentu saja kau tahu Tapi kalau yang ingin kau ketahui adalah tempat persembunyian yang baru Maaf kalau aku tak sanggup memberikan jawaban apa-apa kepadamu Oh 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 jadi kau tak mau bicara ejek Giam Minkok dengan wajah menyeringai Bukannya aku tak mau menjawab sahut orang itu gugup Tapi aku benar-benar tak tahu Kalau aku tak tahu lalu apa yang harus ku katakan padamu Kurang ajar, kau berani membohongi aku Kalau begitu kalian hendak kemana membawa Giam Minkian ini? Kami hendak membawanya pergi ke Provinsi Olam Guna diserahkan kepada seseorang Kepadaku tiba-tiba dari balik hutan yang lebat berkumandang Dan datang suara jawaban, bersamaan itu pula sebatang anak panah terbang meluncur menembusi angkasa Dan seketika membabat dada kusir berbadan kekar itu Bentakan yang muncul secara tiba-tiba itu amat mengejutkan hati Giam Minkok Membuat pemuda itu berdiri tertegun untuk beberapa saat lamanya Sementara itu kusir itu turut berpaling Maka tak dapat dicegah lagi Anak panah terbang itu menembusi jalan darah yang tionghiatnya dengan telak Sambil menjerit ngeri karena kesakitan Orang itu roboh terkapar di atas tanah dan mati seketika itu juga Giam Minkok jadi teramat gelusar menyaksikan pihak lawan melakukan pembantaian untuk menghilangkan bukti Dengan penuh kemarahan, teriaknya Bajingan, kalau berani ayo unjukkan diri Dengan gerakan tubuh yang amat cepat Ia berkelebat maju ke depan dan menerjang masuk ke dalam hutan Supasang tangannya didorong secara berbareng melancarkan serangan yang dahsyat Benturan yang sangat keras menyebabkan beberapa batang pohon tumbang ke atas tanah Akan tetapi orang yang melancarkan serangan bupongan itu sudah lenyap tak berbekas Tiba-tiba Dari dalam hutan berkumandang kembali seruan yang menyerupai pujian tapi lebih mirip dengan sindiran Suatu kepandayan ILM usilat yang lihai Haha, haha, apakah kau tahu kalau orang itu adalah anak murid Dan cingkaha usang jin sambung orang yang lain sambil tertawa tergelak Giam Min Kok segera mendengar bahwa suara orang itu sangat dikenal olehnya Hal itu membuat hatinya sangat terperanjat sekali Kepada Giam Min Kian yang berada di sisinya ia segera berbisik Adik Kian, bila aku bertempur dengan orang nanti Cepat-cepatlah kau menyembunyikan diri ke dalam padang rumput itu Engkoh kok, apakah kau tak ikut pergi? Aku harus menolong Sim Sohsia serta ibunya lebih dahulu Tapi, apakah kau mampu menandingi ilmu silat dari jago-jago? Yaak berada dalam hutan itu? Aku rasa kepandayan ku masih mampu untuk mengatasi mereka Kau tak perlu khawatir Pada saat itulah di tengah gelanggang telah bertambah dengan beberapa sosok bayangan manusia Ketika Giam Min Kok berpaling ke arah orang-orang itu Maka tampaklah dua orang yang berjalan di paling depan adalah manusia iblis bertangan seribu sumaheng Serta iblis sakti Su Gong Wan Sedang di belakangnya tampaklah dua orang manusia siluman Sastrawan selaksa racun liliyang serta golo kilat dibalik senyuman Kang Yong Dari pihak lain muncul kembali beberapa sosok bayangan manusia Mereka terdiri dari Sim Peng, petapa nelayan dari sungai Kang Chiu, serta istri tuanya Dalam waktu yang singkat Giam Min Kok telah mengambil perhitungan yang masak-masak tentang situasi yang sedang dihadapinya sekarang Ia merasa meskipun Sim Soh Sia serta ibunya berhadapan dengan dewa pengemis akan tetapi pertarungan belum Berlangsung, ia merasa dengan tenaga gabungan kedua orang itu masih lebih dari cukup untuk menandingi pengemis tua Sementara itu Sim Peng serta suami istri petapa nelayan dari sungai Kang Chiu dapat pula membendung kekuatan gabungan dari sastrawan selaksa racun, Kang Yong serta siluman itu Dalam keadaan begini dia pun dapat melawan manusia iblis serta iblis sakti dengan hati yang tenang Dalam pada itu, dengan sorot metu yang tajam iblis sakti Sugong Wan telah menyapu sekejap seluruh kalangan, kemudian sambil tertawa terbahak-bahak ujarnya Setan Ciliik kau benar-benar tak malu disebut sebagai manusia bermuka seribu, seandainya aku tadi tidak menyaksikan jurus seranganmu yang amat dasyat tadi, hampir saja aku tak mengenali dirimu yang sebenarnya Kalau sudah mengenali kembali lantas mau apa ejek giamin kok dengan nada sinis, apakah kau ingin melangsungkan pertarungan sengit melawan diriku? Buat apa kita mesti banyak berbicara lagi? Sahabatku Song Cheng Chiu telah menderita jalan api menuju neraka, dan sekarang mengidap pula suatu penyakit aneh yang mendekati gila Kecuali Gak Pun Leng, tiada orang kedua yang mampu menyembuhkan penyakitnya lagi, sebab itu bila Gak Pun Leng tak berhasil kutemukan, terpaksa aku harus meninjam kemampuanmu Dari pembicaraan lawan, Giam Ming Kok segera mengetahui bahwa Gak Beng tak sampai terjatuh ke tangan lawannya, hal ini membuat hatinya menjadi lega Maka sambil tertawa segera ujarnya aku rasa, apa yang kau inginkan itu susah sekali untuk terwujud, karena hal ini memang merupakan suatu masalah yang terlalu pelik untuk diatasi Oh oh, jadi kau tidak bersedia kalau toh diundang secara halus tak bisa memberikan hasil yang diharapkan, terpaksa aku akan menggunakan kekerasan untuk memaksamu Ah ah ah, jadi kau ingin menantangku untuk berkelai? Berdual satu lawan satu atau ingin bermain kerubut saja? Tentu saja berdual satu melawan satu Bagus sekali, lantas siapa yang akan maju lebih dulu? Setelah tiba di tepi arna tadi, si petapa nelayan dari sungai Kang Chiu telah menyapu sekejap suasana di sekeliling tempat itu dengan pandangan kilat Sekalipun dalam hati kecilnya dia merasa terperanjat terhadap situasi yang dihadapi, namun di luar wajahnya dia masih tetap bersikap tenang-tenang saja Selang beberapa saat kemudian, dia baru berkata sambil tertawa Wahai tua bangka silo, kenapa kau bersitegang dengan keponakan muridku ini? Oha, rupanya kalian mau berkelai? Hahaha, kukira siapa yang telah datang, tak taunya adalah kasih nelayan tua, seru si pengemis tua itu dengan suara lantang Giam Minkok yang menyaksikan kesemuanya ini, diam-diam menjadi sangat girang, segera pikirnya Asal si pengemis tua itu tidak membantu pihak gembong-gembong iblis itu, kemenangan sudah pasti berada di pihakku hari ini Sebagaimana diketahui, si anak muda tersebut sudah pernah bertarung melawan kedua orang gembong iblis yang sangat lihai itu Dia pun tahu bahwa tenaga dalam yang dimiliki kedua orang iblis tersebut kira-kira seimbang dengan kepandayan yang dimilikinya saat ini Oleh sebab itu dia tak berani bertindak gegabah Mendadak terdengar manusia iblis bertangan seribu sumah yang tertawa seram, lalu katanya Hei susong tua bangka celaka, bukankah kau menginginkan yang hidup? Padahal aku justru menghendaki di dalam keadaan mati, aku rasa terpaksa kau harus turun tangan lebih duluan Sumah tua bangka bau sahut si iblis sakti sugong wan dengan cepat, kau tak perlu sungkan-sungkan lagi, silahkan saja untuk turun tangan lebih dahulu Kau sudah tak mampu membinasakan dirinya nanti, maka akan kutangkap pemuda tersebut dalam keadaan hatpup hidup Mendengar ocahan iblis tersebut, Giam Mingkok segera berpekik nyaring, suaranya amat keras hingga menggelegar di seluruh udara dan menusup pendengaran siapapun, serunya kemudian dengan suara lantang Aku rasa, lebih baik kalian berdua maju secara bersama saja, biar saw ya bisa segera mengirim kalian berdua untuk pulang ke alam baka bersama-sama Manusia iblis bertangan seribu sumaheng serta iblis sakti sugong wan saling bertukar pandangan sekejap, mereka berdua sama-sama merasa bahwa tenaga dalam yang dimiliki pemuda itu telah mendapat kemajuan satu tingkat lagi Ini berarti bahwa pemuda tersebut makin susah dihadapi lagi Maka si iblis sakti sugong wan segera tertawa terbahak-bahak, haah, 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 bocah cilik, besar amat Bacotmu itu, kalau bicara jangan sok besar, tahukah bahwa di dunia saat ini belum ada seorang manusia pun yang mampu menghadapi serangan gabungan dari kami berdua secara bersama-sama HMMM, justru saw ya akan membuktikan kepada kalian bahwa aku mampu menghadapi kalian berdua secara bersama-sama Apakah kau berpendapat demikian karena menganggap bahwa dirimu adalah anak murid cingkaha usang jin? Benar atau tidak, lebih baik kau tak usah mengurusinya, toh persoalan itu bukan urusanmu Tapi aku akan merasa lebih senang lagi seandainya sepasang siluman busuk itu pun bersedia ikut serta di dalam kerubutan masalah nanti Bagus sekali! Kalau begitu biarlah aku si burung yang bodoh terbang lebih dulu Seru siluman banci keanki segera dengan suara penuh kebencian Setelah membuat suatu gerakan setengah lingkaran busur di tengah udara Dia segera berputar ke samping dan menerjang tiba dari sayap kanan Sementara siluman si CE itu menyerang diri sayap kiri Demikianlah, yang satu segera menyerang dari sisi kiri dan yang lain menerobos dari sebelah kanan Hampir pada saat yang bersamaan mereka telah tiba di sisi tubuh Giam Minkok Keempat buah telapak tangan mereka pun segera berkelebat di udara Dengan memancarkan dua gulung angin pukulan yang amat hebat dan tajam Kedua orang siluman itu langsung menghantam tubuh anak muda itu Serangan tersebut memang sangat hebat Deruan angin pukulan yang ditimbulkan segera menyebabkan pasir dan batuan kerikil segera beterbangan menyelimuti seluruh angkasa Tak terlukiskan rasa kaget dan terkesiap perasaan hati simpeng Si kepala kampung dari perkampungan keluarga simpeng itu setelah menyaksikan datangnya ancaman yang mahadasyat ini Tanpa sadar dia segera berteriak keras Engkoh cilik, kau harus berhati-hati Tentu saja teriakan tersebut sesungguhnya percuma dan sama sekali tak ada artinya Tampaklah Giam Minkok mendesak maju dua langkah ke depan sambil merentangkan sepasang telapak tangannya lebar-lebar Satu tangan segera digunakan untuk menyambut datangnya ancaman dari kuanki Sementara tangan yang lain menyambut datangnya serangan dari siluman si c itu Kemudian kedua belah tangannya didorong bersama-sama ke depan menghantam tubuh manusia iblis bertangan seribu dan Iblis sakti Sugong Wan yang sementara itu masih berdiri dengan wajah tertegun bercampur keheranan Mimpi pun kedua orang gembong iblis itu tidak menyangka kalau Giam Minkok dapat menyingkirkan serangan dari sepasang siluman tersebut dengan gerakan yang begitu mudah Menanti angin serangan yang terasa berat dan dasyat itu hampir mencapai di atas dada mereka Kedua orang iblis tersebut baru merasa terkejut sekali Dalam gugupnya, kedua orang itu segera menyingkir satu langkah ke samping sambil berusaha menangkis datangnya ancaman tersebut Sayang sekali gerakan dari kedua orang gembong iblis itu terlambat Satu langkah kendatipun mereka sudah berusaha melakukannya secepat mungkin Angin pukulan Giam Minkok yang amat berat bagaikan pukulan Martil Bajah yang beratnya mencapai ribuan kati itu tahu-tahu sudah menerobos lewat dari lapisan tenaga pertahanan mereka dan langsung nyelonong masuk ke dada mereka berdua Aduh Jeritan kaget yang diiringi keluhan kesakitan berkumandang dari arah belakang kedua orang gembong iblis itu Tampaklah sastrawan selaksa racun lili yang serta golo kilat di balik senyuman Kang Yong mundur beberapa tombak ke belakang dengan tubuh sempoyongan sambil memegangi lengan sendiri Dahi mereka nampak berkerut kencang sementara alis matanya berkernyit Mimpi pun kedua orang iblis tua itu tak pernah menyangka kalau tangkisan mereka sama sekali tak berhasil membendung datangnya serangan dari pemuda itu, bahkan sebaliknya malah melukai anak buah mereka yang berada di belakang, tetapi masih untung kedua bajingan tersebut hanya mengalami patah tulang dan patah lengan belaka Sementara itu Giam Mingkok sendiri pun hampir saja tak percaya kalau dia mempunyai kekuatan angin pukulan yang dasyat Padahal di dalam serangannya tadi ia hanya menggunakan tenaga sebesar tujuh bagian belaka Untuk beberapa saat lamanya ia berdiri termangu-mangu, tapi hanya sebentar saja ia sudah mengerti asal mulanya keandahan tersebut Rupanya sewaktu ia memeras buah nagarotan menjadi sari buah yang diisikan ke dalam buli-bulinya, tanpa sadar ia telah mengisap bau harum dari buah itu Sedang sisa sari buah yang menempel di tangan telah terserap masuk ke dalam badannya yang mengakibatkan kekuatan badan yang dia miliki telah memperoleh tambahan yang pesat Pemuda itu segera tertawa dan berkata, iblis-iblis sialan, kalau kalian masih juga tak tahu diri, dua bajingan itu merupakan contoh-contoh yang paling tepat Manusia iblis bertangan seribu sumaheng segera berteriak keras Sugong wan apa yang kita tunggu lagi ayo habisi saja nyawa anjing bajingan cihit ini Bersamaan dengan selesainya perkataan tersebut sepasang tangannya segera melancarkan pukulan-pukulan dasyat ke arah depan Plook, plook, plook Dengan membawa bayangan kepalan yang sangat tebal, tubuhnya menerjang maju ke depan Meskipun iblis sakti Sugong wan merasa malu untuk men kerubut, namun ia tahu jika pengeroyokan ini tidak dilakukan Maka tipislah harapannya untuk menangkap musuhnya yang masih muda itu dengan kekuatan seorang diri Siluman Banci Kuan Ki serta siluman Si Chee paling gusar di antara beberapa orang itu Mereka berteriak marah lalu menerjang maju ke depan bagaikan banteng terluka Dalam sekejap metuk keempat orang jago lihai dari dunia persilatan itu telah mengeroyok Giam Minkok di tengah kalangan Tiba-tiba terdengar dewa pengemis Lotiam Kong mendengus dingin Dia maju ke depan dan tanpa mengucapkan sapatah kata pun tangannya langsung disodokan ke arah punggung iblis sakti Sugong Wan Merasakan datangnya ancaman dari arah belakang, buru-buru iblis sakti Sugong Wan miringkan badannya ke samping Serta memutar telapak tangannya untuk menangkis datangnya ancaman itu dengan kerasi awan keras Belah aam Di tengah benturan keras, kedua belah pihak sama-sama tergetar mundur sejauh tiga langkah ke belakang Setelah mengetahui siapakah yang datang, air muka iblis sakti Sugong Wan berubah amat hebat, bentaknya dengan nada gusar Tua bangka silo, perselisihan dan persengketaan yang telah terjalin di antara kita berdua sejak tiga puluh tahun berselang sama sekali belum terselesaikan Sekarang rupanya kau mencari gara-gara lagi dengan diriku, apakah kau sudah bosan hidup? HMMM kau tak usah mengungkap-ungkap peristiwa lampau Mari kita bicarakan saja apa yang sedang terjadi di depan metu sekarang ini Aku si dewa pengemis paling benci menyaksikan tingkah laku kalian yang hendak mencari kemenangan dengan mengandalkan jumlah banyak Baik ya kalau begitu akan kulihat sampai dimanakah kepandayan silat yang kau miliki sehingga berani bertingkah seenaknya sendiri di hadapanku Akan tetapi sebelum dewa pengemis lo tiam kong sempat menerjunkan diri ke dalam arna untuk menghadapi iblis sakti tersebut Giam Mim Kho telah berseru Kakek tua silau aku yang muda tak berani merepotkan dirimu untuk membereskan iblis sialan itu, biarkan aku menghadapinya sendiri Aku sengaja mau mencampuri urasan ini kau mau apa Jangek seng dewa pengemis itu sambil tertawa mengejek Sementara itu Giam Mim Kho harus melayani manusia iblis bertangan seribu sumaheng serta dua orang siluman itu Ia merasa tenaganya masih lebih dari cukup untuk melayani beberapa orang itu Karenanya ia segera mengucapkan terima kasih atas bantuan pengemis Siapa tahu pihak lawan tidak mau mendengarkan perkataannya Dalam keadaan cemas dia segera mengambil keluar cakar burung Raja Wali dari dalam sakunya Lalu dengan diiringi berkebuatnya cahaya kilat berwarna kuning Senjata itu langsung dibabat ke arah tubuh manusia iblis bertangan seribu Serangan yang dipergunakan sebenarnya tak lain merupakan gerak serangan dari telapak sakti dari Giam Tok Bila dilancarkan dalam gerakan yang biasa dan sebagaimana mestinya mungkin tidak akan mendatangkan hasil yang berarti Sebab musuh yang dihadapinya merupakan seorang gembong iblis yang telah mempunyai nama besar di dalam dunia persilatan Tetapi berhubung serangan yang dilancarkan kali ini dilakukan dangau kecepatan bagaikan sambaran kilat Maka keadaannya jadi berbeda Sebelum manusia iblis bertangan seribu sumaheng sempat menyaksikan benda apakah yang sedang mengancam ke arahnya Tau-tau desingan angin tajam tiba di depan dadanya Seraet Dengan disertai suara desiran yang amat tajam Di atas pakaian bagian dadanya segera muncullah sebuah bekas robekan yang berjajar sebanyak empat buah Ia jadi sangat ketakutan Buru-buru ia meloncat mundur sejauh tiga tombak lebih dari tempat semula Melihat musuhnya tersebut mundur ke belakang dengan ketakutan Giam Min Kok segera menggunakan kesampatan yang sangat baik itu untuk menerjang ke arah iblis sakti Su Gong Wan Lalu teriaknya keras-keras Tua bangka si Su Gong, coba rasakan dahulu kelihayan dari seranganku ini Iblis sakti Su Gong Wan menengus dingin telapak tangannya dibabat ke muka menghajar pinggang lawan Dengan memanfaatkan senjata cakar Raja Wali untuk melindungi keselamatan tubuhnya bagian depan Giam Min Kok meluncur maju ke depan kemudian senjatanya diputar kencang-kencang dan kembali meluncurkan sebuah bacokan dengan cakar mautnya Tenaga pukulan dari iblis sakti Su Gong Wan itu mempunyai daya kekuatan menghancurkan batu karang yang bagaimana kerasnya pun Tetapi ketika dijumpainya cakar Raja Wali Giam Min Kok yang begitu tajamnya mengarah langsung ke atas dadanya Ia menjadi terperanjat dan tanpa disadari lagi badannya tersurut mundur satu langkah ke belakang Giam Min Kok tertawa nyaring, tiba-tiba telapak tangan kirinya diayunkan ke depan mengirim kembali satu pukulan kilat Belak aam Dengan telak bahu kiri iblis sakti Su Gong Wan terkena hantaman yang keras itu sehingga mendengus berat dan tergetar mundur dengan sempoyongan Dalam anggapan manusia iblis serta kedua manusia siluman itu, dengan tenaga gabungan mereka Giam Min Kok pasti akan berhasil dikurung dan hawa murni pihak lawan pasti dapat dipunahkan Dengan begitu si anak muda tersebut dapat ditangkap dengan mudah serta dapat dipaksanya untuk menyembuhkan penyakit gelilah yang diderita sahabat iblis sakti itu Dan sekalian mereka akan mencari tahu kabar berita mengenai kitab Pusaka Cingkaha Uhunpit Siapa tahu kepandaian silat yang dimiliki anak muda itu benar-benar luar biasa sekali Bukan saja ia berhasil meloloskan diri dari kepungan lawan Bahkan di dalam dua jurus yang berurutan dua orang gembong iblis tersebut sama-sama menderita kerugian yang amat berat Hal ini membuat dua orang manusia siluman itu jadi keder dan saling berpandangan tanpa mengucapkan sepatah katapun Dewa pengemis Lotiam Long sendiri pun termangu-mangu setelah menyaksikan kelihayan anak muda tersebut Sekarang ia baru tahu, rupanya pihak lawan telah mengalah kepadanya tadi ketika melangsungkan pertarungan yang belum lama berselang itu Jika pertarungan itu dilakukan secara bersungguh-sungguh niscaya ia telah menderita kekalahan yang sangat memalukan sejak tadi Tanpa terasa ia menghala napas panjang, lalu tanpa bicara lagi ia segera membalikan badan dan segera berlalu dari tempat itu Sementara itu, ketika Giam Min Kok menyaksikan kenam musuhnya menyusut mundur dan berkumpul jadi satu dengan wajah ketakutan Tanpa terasa ia segera menengadah ke atas dan bersuit nyaring Dengan pandangan menghina ia menyapu sekejap ke arah kawanan iblis itu, lalu bentaknya keras-keras Apalagi yang kalian nantikan di sini ayo cepat menggelinding dari tempat ini Baru saja perkataan itu selesai diucapkan keluar, tiba-tiba dari arah lain berkumandang datang suara teguran seseorang dengan nada yang menyeramkan Keparat cilik kau jangan berbangga hati dulu, belum tentu kemampuan yang kau miliki itu sudah tiada tandingannya lagi di kolong langit Dengan cepat Giam Min Kok mengalihkan sorot matanya ke arah mana berasalnya suara tadi, maka terlihatlah cahaya tajam Berkilauan menusuk pandangan, dari lima tombak di sisi kalangan muncullah dua sosok manusia Setelah mengetahui siapakah kedua orang yang baru munculkan diri itu, demgan nada kegirangan iblis sakti Su Gong Wan segera berteriak Oh 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 Bun Ki Senghut, Buddha hidup dari selaksa keluarga yang telah datang Oh 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 benar sambung manusia iblis bertangan seribu sumaheng, yang satunya Ban Siao Chin Jin Dua orang manusia yang barusan datang adalah seorang kakek berbaju biasa dan seorang berpakaian imam Kakek yang memakai baju biasa itu bukan lain adalah kakek penunggang burung Raja Wali yang pernah bertempur melawan Giam Min Kok beberapa waktu berselang Sedang imam tua itu memakai baju jubah perlente dengan perawakan badan kurus persis seperti bangau, sorot matanya berwarna hijau memancar keluar dari sepasang matanya Setelah berada dalam galanggang, imam tua itu berpaling ke arah manusia iblis bertangan seribu sumaheng, kemudian sambil tertawa tegurnya Suma Shicu, apakah kau masih kenal dengan Pentro? Ban Sian Chin Jin makin gagah, kehebatan di masa silam sama sekali tak berkurang, tentu saja aku masih kenal dengan diri Totiang Tanda petik, menggunakan kesempatan dikala imam tua itu sedang bercakap-cakap dengan manusia iblis bertangan seribu sumaheng Dengan cepat Giam Min Kok melirik sekejap ke arah petapa nelayan dari sungai Kang Chiu serta lainnya Ia saksikan air muka beberapa orang itu berubah hebat sementara Giam Min Kian sekali tidak pergi menghindarkan diri Hal ini membuat pemuda itu menjadi sangat terperanjat, buru-buru tegurnya dengan suara lirih Saudaraku, mengapa kau tidak segera berlalu dari sini mau apa kau tetap berada di sini? Aku telah mengambil keputusan untuk ikut gugur bersama engkoh kok Aku tak ingin hidup sebatang kero di kolong lingit, jawab Giam Min Kian dengan wajah bersungguh-sungguh Tapi aku toh belum tentu mampus di tangan mereka Tahukah kau dengan kehadiranmu di sini bukan saja tak dapat membantu apa-apa atas diriku Malahan karena kau berada di sini pikiranku jadi bercabang dan tak dapat menghadapi lawan dengan sepenuh hati Petapa nelayan dari sungai Kang Chiu yang berada di sisinya buru-buru menyela Engkoh cilik, kau tak usah khawatir atau merisaukan kesesatu amatan jiwa adikmu Serahkan saja kepada kami, sekalipun kami berdua suami istri harus gugur di tangan musuh Keselamatan jiwa adikmu pasti akan kulindungi Kalau memang begini, terpaksa aku harus merepotkan diri kakek Nyo untuk meluangkan sedikit waktu dan pikiran untuk menjaga keselamatan jiwa dari adikku itu Kau tak usah banyak bicara lagi, hadapilah musuh-musuhmu itu dengan seksama dan hati-hati Ketahuilah bahwa imam tua itu orangnya keji dan sangat licik Di balik senjata hutimnya ia sembunyikan sebilah pedang ia sangat tajam Hati-hati terhadap sergapan dengan menggunakan pedang tajam yang tersembunyi itu Terima kasih atas petunjuk kakek dan terima kasih pula buat bantuan kakek buat melindungi adikku Aku akan menghadapi mereka dengan hati-hati Sim Sohsia yang berada di sisi kalangan itu tiba-tiba tertawa dingin dan berseru Huuu peduli amat kaum sesat atau iblis Biar aku yang turun ke dalam arna untuk menghadap pertarungan babak pertama ini Kenapa musti takut dengan cecung guk tua itu? Cici, jangan, seru giam min kok dengan nada gelisah, jangan bertindak gegabah Huuu kau tak usah melarang orang untuk bertempur Jangan kau anggap kalau kepandayan silatmu yang paling lihai dan paling top di kolong langit Ibu Sim Sohsia yang berada di sisi putrinya dengan sebat mencengkeram pergelangan tangan gadis itu Tatkala dilihatnya anak itu bersikeras untuk terjun ke dalam arna Li Ji jangan gegabah serunya gelisah, kau harus tahu bahwa ilmu silat yang dimiliki Bansian Chin Jin tidak berada di bawah bunki senghut budah hidup dari selaksa keluarga Terutama sekali senjata hutinnya yang diselip pedang tajam Kau tak akan mampu untuk menandingi kemampuannya Rupanya giam min kok sudah mulai memahami watak Sim Sohsia yang keras kepala itu Menggunakan kesempatan ketika nona itu ditarik tangannya oleh ibunya Dengan cepat ia meloncat maju ke depan Lalu setelah memberi hormat serunya Sungguh beruntung aku hari ini Karena dapat bertemu dengan budah hidup dari selaksa keluarga serta bun Sian Chin Jin Pertemuan ini boleh dibilang merupakan suatu kehormatan yang amat tinggi bagi diriku Tapi sebelum itu aku hendak mengucapkan sepatah kata terlebih dahulu Toti yang ini sama sekali tak ada perselisihan atau sakit hati apapun dengan diriku Bagaimana kalau aku persilahkan toti yang itu buat menyingkir lebih dahulu ke tepi arna? Pemuda itu cukup menyadari akan seriusnya situasi yang sedang dia hadapi pada saat ini Dan dia pun tahu ilmu silat yang dimiliki Bun Sian Chin Jin sedikit banyak Tentu berada seimbang dengan kemampuan Ban Ki Senghut Jika dua orang gembong iblis itu sampai turun tangan bersama-sama Sudah tentu ia bukan tandingan dari lawanya Oleh sebab itulah dengan menggunakan alasan tersebut Ia bermaksud mengundurkan lebih dahulu seorang musuh tangguhnya itu Ban Sian Chin Jin yang mendengar ucapan tadi tiba-tiba menengadah ke atas dan tertawa Haaah, 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 kau adalah anak murid dari Cingkaha Usang Jin Kenapa bilang di antara kita tak ada perselisihan ataupun dendam sakit hati Eeei, ke para cilik Janganlah membuat tingkah laku yang begitu rendah serta tak tahu malu Perbuatanmu itu akan menurunkan derajat suhumu yang sudah mampus itu Sekarang Giam Minkok baru tahu kalau di antara perguruannya dengan gembong iblis itu sudah terlibat dalam perselisihan serta dendam sakit hati Sadarlah pemuda itu bahwa persoalan yang terjadi hari ini tak dapat diselesaikan secara damai Maka sambil tertawa terbahak-bahak sahutnya Haaah, 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 apakah tempo dulu guruku pernah menginjak ekor resemu hingga kutung Sim Sohsia yang berada di sisi kalangan tak dapat membendung rasa gelinya lagi setelah mendengar perkataan itu Tak tahan dia tertawa cekikikan dengan kerasnya Engkoh cilik, nyalimu benar-benar besar seru istri petapa nelayan dengan nada khawatir Namun bansian cincin sama sekali tidak gusar, malahan sambil tertawa katanya Em, perkataanmu ini rasanya cukup berharga juga untuk didengar Cuma sayang selembar nyawamu bakal lenyap pada saat ini juga Aku lihat nona cilik itu amat memperhatikan dirimu Ah, 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 betapa sayangnya kau harus menyianyikan rasa sayang orang atas dirimu tanpa kau cicipi lebih dahulu Tanda petik Tanpa sadar Giam Mingkok segera berpaling dan memandang sekejap ke arah Sim Sohsia yang berada di sisi kalangan Selembar wajah nona itu kontan saja berubah menjadi merah padam karena jengah Ia mencibirkan bibirnya dengan gemas lalu melengos ke arah lain Kemudian setelah melepaskan dari cekalan ibunya Ia meluncur ke tengah udara dan berjumpalitan beberapa kali Sambil mencabut keluar sepasang pedangnya yang tersoran di punggungnya Ia membentak keras Hei siluman, mulutmu bau dan pandai mengucapkan kata-kata yang tak benar Kau harus diberi pelajaran yang setimpal Pedangnya segera membentuk sekuntum bunga pedang di tengah udara Kemudian laksana kilat menerjang ke arah imam tua tersebut Tiba-tiba bau sian cincin melompat mundur beberapa tombak ke belakang dengan air muka berubah hebat Lalu bentaknya dengan suara keras Hei, bukankah ilmu pedang yang kau gunakan adalah ilmu pedangnya iblis langit serta iblis bumi Apa hubunganmu dengan mereka berdua? Kau tak usah tahu dan tak perlu tahu mengenai persoalan ini Lihat serangan Di tengah bentakan yaring Permainan pedang simsosia kembali mengalami perubahan besar Cahaya pedang tampak memancar ke udara Hawa pedang itu menimbulkan suara desiran yang amat tajam Dengan diiringi deruan angin puyuh ia menggulung tubuh bansian cincin ILMU pedang yang amat bagus puji Giam Minkok di dalam hati kecilnya Tapi sayang tenaga dalam yang dimilikinya masih belum cukup mencapai kesempurnaan Setelah mengetahui nona itu memiliki serangkaian ilmu pedang yang lihai, pemuda itu mengerti bahwa nona itu tak mungkin akan menderita kekalahan di dalam satu dua gebrakan belaka Sekalipun pemuda itu ada minat untuk membantu simsosia Tapi berhubung waktunya belum tiba maka dia pun hanya berpeluk tangan belaka di sisi kalangan Pemuda itu bermaksud menonton jalannya pertarungan lebih dahulu sambil menilai ilmu pedang nona tersebut Karena ia sama sekali tidak mengubris diri budah hidup dari selaksa keluarga lagi Agaknya Ban Ki Seng Hu tidak ingin membiarkan musuhnya berpeluk tangan belaka Ia tertawa seram seraya berkata Setan cilik kau jangan melulu nganggur sambil menyaksikan orang lain bertempur Pertarungan di antara kita tempo dulu itu belum selesai, ayuh kita selesaikan sekarang juga Bau Sian Chin Jin yang bertempur pun segera menyambung Hwa Sio Gadungan bagaimana kalau kita bertaruh coba lihat Siapakah di antara kita berdua yang berhasil mengirim kedua orang Itu pulang ke rumah nenek moyangnya lebih dahulu Secara beruntun simsosia melancaran beberapa serangan yang amat gencar Tapi semuanya mengenai sasaran kosong Jangan dibilang melukai imam tua itu Untuk menjauhi lujung jubahnya pun tak mampu Hal ini membuat hatinya jadi jengkel Sehingga tanpa terasa ia mendengus dingin Permainan pedangnya pun jadi kalut dan kacau tak karuhan Ibunya yang berada di sisi kalangan jadi amat khawatir Dengan cepat ia meloncat ke dalam arna sambil teriaknya Loji jangan gugup dan khawatir Ibu membantu dirimu untuk menghadapi imam tua itu Bansian sinjin tertawa dingin Senjata hutim yang berada di tangannya segera dikebutkan ke depan Traang-traang Di tengah dentingan nyaring yang amat memekikan telinga Simsosia menjerit kaget dan tahu-tahu sepasang pedangnya Sudah terlepas dari genggaman dan mencelat ke angkasa Sementara itu Giam Min Kok telah saling berhadapan dengan Buddha hidup dari selaksa keluarga Namun pertempuran masih belum berkobar Menyaksikan kejadian itu dia segera melayang masuk ke dalam arna Cakaraja Wali di tangan kanan dan di sebelah Kiri dengan tangan kosong segera diayunkan secara bersama ke arah depan Bentaknya keras-keras Bangsat tua, jangan kau ganggu kaum wanita yang lemah Sambutlah seranganku ini HMMM kaum wanita yang lemah Kalau begitu kau pastilah kau lelaki yang kuat Di kalagia Min Kok berhasil membendung datangnya ancaman dari Bansian sinjin Simsosia segera menggunakan kesempatan itu secara baik-baik Sepasang tangannya diayunkan ke depan secara berbareng melancarkan pukulan mematikan Sementara kakinya mengirim satu tendangan kilat Bersama AA itu pula rambutnya dikebaskan ke muka Serem tetan cahaya emas meluncur menembusi angkasa dan langsung mengancam ulu hati Bansian sinjin Agaknya imam tua yang kosin itu sudah lama mengenali ilmu silat serta keampuhan dari iblis bumi dan langit Menyaksikan berkelebatnya cahaya ke emas-emasan itu Dia berkelit ke samping lalu mengayunkan tangannya ke depan mencengkeram datangnya ancaman tersebut Ternyata benda yang bersinar ke emas-emasan tadi bukan lain merupakan sebatang anak panah yang panjangnya mencapai empat cun Bansian sinjin segera tertawa terbahak-bahak Serunya, hahaha, 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 rupanya kau benar-benar Menguasai ilmu silat dari kedua orang manusia iblis itu Giam Min Kok sendiri pun nam diam berseru tertahan dalam hati kecilnya Oh-oh-oh-oh dialah yang melepaskan anak panah itu Aku masih mengira Yan Ji yang melakukan perbuatan itu pikirnya Ban Ki Senghut Buddha hidup dari selaksa keluarga yang merasa paling gusar di antara beberapa orang itu Sebab sekarang, ia baru tahu siapakah yang telah membidikan anak panah panas hingga mengakibatkan burung Raja Walinya terluka Selangkah demi selangkah ia maju ke depan, lalu bentaknya dengan penuh hamarah Oh-oh-oh jadi orang yang telah membokong burung Raja Waliku semalam sehingga terluka ialah kasih perempuan rendah Buddha Sialan kau harus memberi pertanggungan jawabnya kepadaku Giam Min Kok meloncat ke tengah gelanggang sambil merentangkan sepasang lengannya ke samping Setelah melindungi tubuh Sim Sohsia dari marah bahaya, bentaknya keras-keras Buddha gadungan kau tak usah mencari gara-gara dengan kaum wanita yang lemah Kalau ada urusan cari diriku jangan kau Susahkan orang lain yang tak tahu urusan Tanda petik, pemuda itu khawatir Sim Sohsia menempuh bahaya dan terluka di tangan lawan Begitu ucapannya selesai diatarakan keluar Senjata cakar dan telapak tangan bajanya segera diayunkan berbareng Cakar Raja Wali menerkam tubuh Bansian Cinjin sedangkan telapak tangan kirinya menghantam tubuh Buddha gadungan Meskipun serangan cakar dan tangan kosong ini dilancarkan bukan menggunakan ilmu ampuh Warisan Cingkaha Usangjin Akan tetapi Hawahit Goan Cengki telah disalurkan keluar dengan sepenuhnya Kabut warna putih segera memancar keluar lewat celah-celah hujung cakar Raja Wali tersebut Bansian Cinjin jadi ketakutan setengah mati Sambi menjerit kaget secara beruntun Ia mundur sejauh tiga tombak ke arah belakang Serunya dengan suara lantang Buddha gadungan ilmu sakti warisan Cingkaha Usangjin berhasil diakwasahi Manusia semacam ini terlalu bahaya untuk dibiarkan hidup lebih jauh di kolong langit Mari kita singkirkan saja ia dari muka bumi Eeeh, hidung kerbau tua jawab Buddha hidup dari selaksa keluarga dengan suara yang lantang pula Apakah kau tak mampu untuk membereskannya sendiri? Bansian Cinjin tidak banyak bicara lagi Tubuhnya bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya segera meluncur ke arah depan Senjata hutinnya yang terdiri dari serat baja segera memancarkan berbintik-bintik cahaya hijau yang amat menyilaukan mata Diiringi desiran angin tajam langsung mengurung tubuh pemuda itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!